Ini sudah siap. Di mana lagi? Jangan lupa. Jangan lupa. Perilaku Eddie selama ini. Berbagai perasaan campur aduk di hati Eva. Perasaan kaget, marah, kesal, geram, sekaligus khawatir benar-benar meraja di lubuk hatinya. Bayangkan saja, dua anak laki-lakinya jadi korban perkosaan. Yang lebih hebatnya lagi, perbuatan bejah tersebut justru dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Peristiwa yang menimpa ibu tiga anak ini bermula tanggal 27 Desember tahun lalu. Saat itu Eva kedatangan seorang adik dirinya. Lelaki yang kita sebut Eddie ini datang untuk menumpang menginap. Eddie berniat mengikuti ujian penerimaan pegawai di salah satu perusahaan yang lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal Eva. Walaupun bukan adik kandung, tapi Eva tetap menyambutnya dengan baik. Ia berharap adik dirinya itu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lelaki yang hanya tamat SMP ini memang belum mendapatkan pekerjaan tetap. Selama ini Eddie mengisi hari-harinya dengan bekerja sebagai tukang ojek. Kedatangan Eddie sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya. Tempat tinggalnya yang tidak terlalu jauh membuatnya sering berkunjung ke rumah Eva. Berlaku Eddie selama ini pun tidak mencurigakan. Bahkan tak jarang ia membantu Eva yang berjualan gorengan atau hanya bermain dengan kedua anak laki-laki Eva. Sebut saja Yuda dan Hari. Terima kasih telah menonton! Yuda yang duduk di bangku SMP, malam itu tidak tidur di rumah karena sedang mengikuti acara perkemahan yang diadakan sekolahnya. Jadi hanya tinggal hari yang ada di rumah. Karena di rumah Eva kebetulan tidak ada kamar lainnya, maka Hari harus berbagi tempat tidur dengan Eddie. Tapi mereka tidak sadar bahwa semua bahaya tengah mengancam. Eva tidak menyadari kalau Eddie ternyata menyembunyikan sesuatu. Ia lebih menyukai sesama jenis. Dan celakanya, kecerungan itu bisa muncul kapan saja, di mana saja. Dan malam itu hasrat seksualnya yang menyimpang kembali menggeleka. Padahal malam itu yang ada hanya hari, keponankannya sendiri. Hari yang merasa kesakitan langsung terbangun. Betapa terkejutnya ia saat mendapati dirinya sudah dilecehkan sang paman. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Eva yang tengah terlelap. Hari tidak peduli lagi bahwa saat itu masih jam 2 dini hari. Yang ia inginkan hanya Eddie keluar dari kamar. Rencana Eddie untuk menjalani tes lowongan kerja musnah sudah. Pagi harinya suami Eva memulakan Eddie ke rumahnya di Bandar Buat. Suami Eva ingin agar orang tua Eddie bertanggung jawab terhadap ulah anaknya.